1. Gunung Horik Keluaran 3 ayat 1 Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba hitro. Mertuanya, Imam Dimidian, sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang Padanggurun, sampailah ia ke Gunung Alat, yakni Gunung Horik. 2. Gunung Karmel Yosua 19 ayat 26 Alamelah, Amat dan Misal, dan batasnya menyinggung Gunung Karman dan Sungai Libat di sebelah barat. 3. Gunung Libanan Ulangan 3 ayat 25 Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang Sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan Gunung Libanan. 4. Gunung Moria 2. Tawarih 3 ayat 1 Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat penyirikan Ornang, orang Yebus itu. 5. Gunung Nebo Ulangan 34 ayat 1 Kemudian naiklah Musa dari dataran Muab ke atas Gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang ditentangan Yeriho. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke Kota Dan. 6. Gunung Sinai Keluaran 16 ayat 1 Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemah Israel di Padang Gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang kelima belas bulan, yang kedua, sejak mereka keluar dari Tanah Mesir. 7. Gunung Tabor Hakim-hakim 4 ayat 6 Ia menyuruh memanggil Barak bin Abin Alam dari Kedese di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, Bukankah Tuhan, Allah Israel, memerintahkan demikian, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor, dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulan bersama-sama dengan engkau. 8. Gunung Hor, bilangan 20 ayat 22 9. Gunung Mizar, Masmur 42 ayat 6 10. Gunung Pisgah, ulangan 34 ayat 1 11. Gunung Sir, kejadian 14 ayat 6 10. Gunung Pisgah,